Halo sahabat Youtubers, welcome to my YouTube channel Jadi ini video saya yang saya akan bahas sesuai dengan judul Tips agar para buyer tidak gampang tertipu oleh para seller-seller Seperti seller Alibaba, Jindong, ataupun Taobao Dan 168 pokoknya ada banyak sekali platform Yang biasanya orang Indonesia atau kita gunakan untuk membeli satu produk dari China Dan diimpor ke Indonesia ya Jadi mungkin video ini tidak terlalu perfect ya Karena setiap pengalaman kita itu berbeda-beda Ada yang sudah paling profesional banget dan mereka jarang sekali tertipu Dan mereka pun pasti ada trik-trik khusus untuk menjauhi para seller-seller nakal ya Seperti video saya sebelumnya Bagaimana pembelinya ini sempat tertipu 150 juta dengan seller Alibaba Oleh karena ya sedikit ada sedikit kesalahan yang terjadi saat mereka melakukan transaksi Dilihat dari history chat yang mereka lakukan ya Oke langsung saja Yang pertama adalah kita sebagai orang Indonesia pasti ramah sekali ya Dan agak canggung-canggung gitu ya orangnya Karena mungkin kita terlalu mau sungkan-sungkanan sama orang Sehingga kita chat-chatnya itu kayak merasa Malah itu sellernya itu yang bos Nah sebenarnya ini salah besar sekali Karena kita adalah buyer Seharusnya kita yang bertindak seperti layaknya seorang Eh istilahnya seorang bos Jangan kita bertele-tele terlalu banyak Terlalu sungkan-sungkanan ya Apalagi kebiasaan kita Kalau misalnya kita sudah tanya-tanya banyak ini Mengenai produk, spesifikasi, apa semua Terus kita nggak jadi beli Kita kan nggak enakan Nah sekalipun mereka sudah kasih kita Satu istilahnya Kalau mereka sudah kasih banyak sekali penjelasan mengenai produk itu Dan kita kayak nggak enak Kalau nggak mau beli Nggak enak kalau nggak melakukan transaksi Dan kayaknya kita Kayaknya kita juga merasakan Ini udah deh Kayaknya ini oke deh Aku langsung transaksi aja Nah itu salah besar Kita harus juga bisa memilih-milih Walaupun mereka sudah kasih perincian yang banyak Mengenai produk itu Bukan berarti kita harus beli produk itu Pilih, pilih toko itu Jadi kita punya banyak pilihan di dalam platform Alibaba itu Yang kedua Jangan terpaku ya Jangan terpaku pada satu toko Kita harus mencari perbandingan Mulai dari harga Harus tahu cara melihat Dia penjualnya sudah Terverifikasi atau belum Atau sudah banyak melakukan transaksi Berapa USD setiap pertahunnya Atau seperti itu Pokoknya kita bisa lihat dari profil Profil Dari toko tersebut ya Dan yang ketiga Adalah kita wajib Keep in touch Atau jangan malu untuk tetap terus Berkomunikasi dengan seller Walaupun setiap hari satu atau dua kali ya Kita tanya-tanya Gimana ini produk kita Gimana proses selanjutnya Biasanya kan ada produk yang harus tunggu 30 sampai 45 hari Masa produksi Kalau mereka Orderannya itu Sekitar ribuan Dan tergantung juga dari produknya itu ya Produk apa Dan harus tunggu beberapa hari Nah dalam Satu minggu pertama Keep in touch aja Keep in touch dan cari informasi Dan selanjutnya Kedua Minggu kedua itu Bisa sebentar lah Pasti Mungkin satu minggu Dua kali Atau satu kali Untuk menanyakan satu kabar Seperti itu Dan ketika sudah tiba waktunya Yang ditentukan sekitar 35 Atau sebelum 35 Atau 45 hari Kita sudah bisa Contact-contact terus Dan cari informasi Apakah ada dokumentasi dari mereka Seperti itu ya Nah Dan yang paling terakhir Dan yang paling penting ya Sebenarnya disini Kita butuh pendamping Atau Namanya itu Agent Yang berada di China Untuk membantu Segala transaksi Ataupun segala Urusannya Antara buyer Dan sellernya Fungsi dari agent itu sendiri Adalah untuk Mengawasi Gerak-gerik Dari seller itu sendiri Seperti yang saya bilang Video saya sebelumnya Sebenarnya Klien ini bukan klien Atau bukan buyer Yang datang kepada kami ya Nah Klien ini adalah Buyer Otodidak Dia beli sendiri Dia ngawasin sendiri Dia yang konteks sendiri Dan dia yang dapat sendiri Mungkin ya Apa Toko dari Alibaba ini Sehingga dia sangat berani Saya bisa katakan Jempol sekali Kalau Misalnya ada orang dari Indonesia Ataupun dari luar negeri Yang Melakukan Impor Barang dari China Tanpa mempunyai Agent khusus Yang Membantu mereka Untuk mengawasi Produk Ataupun setiap Transaksi yang dilakukan Kenapa saya bilang Jempol Karena Nyalinya itu besar sekali Mereka gak takut Tetapi sayangnya Bapak ini Ketika dia datang Kepada saya Beliau sempat Bilang Sebelumnya Dia sudah melakukan Beberapa transaksi Tapi transaksi itu Selalu sukses Dan gak ada masalah Dan dia Kebanyakan Transfernya 100% Ke Seller Seperti itu Sedangkan Waktu itu Saya ingat Dari Percakapan mereka Itu juga Sudah Sudah Keburu Mau Imlek Jadi Dia dikasih Kayak Iming-iming Pasti kita akan Kejar Produknya Sebelum Imlek ini Saya akan Kejar Asal kamu Bisa Transfer 100% Uang Ke Mereka Dan mereka Akan Segera Proses Agar Proses Produksinya Itu Cepat Seperti itu Dan Tahun-tahunya Tunggu Sekitar 2 bulan Gak ada Kabar Sehingga Pada Ketiga Bulan Dan Bapak Ini Lalu memutuskan Untuk Mencari Informasi Apakah Ada Agent Khusus Di China Yang bisa Membantu Mereka Dan Dari Kustomer Kustomer Saya Sebelumnya Mereka Mungkin Ada Di dalam Satu Grup Yang Sama Atau Komunitas Yang Sama Mereka Berbagi Info Cari Aja Dengan Mbak Angelina Mbak Angelina Mengejar Uang Yang sudah Dibawa Lari Oleh Seller Ini Dan Akhirnya Pada Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Sempat Urus Sampai Di kantor Polisi Dan Agent Kami Dari Tim Kami Sudah Melakukan Investigasi Dan Segala Macam Buat Perjanjian Dan Segala Macam Dan Akhirnya Sudah 40% Sebenarnya Uang Itu Kembali Namun Yang 60% Kami Kami Mesti Menunggu Juga Karena Proses Ini Belum Selesai Seperti Itu Itulah Empat Tips Dari Saya Untuk Para Buyer Atau Importir Pemula Ataupun Sudah Berpengalaman Hanya Menjaga Saja Yang Paling Utama Itu Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Video Ini Bermanfaat Bisa Di Share Di Like Dan Di Comment Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Agar Saya Senantiasa Bersemangat Selanjutnya Oke Salam Sukses Oke Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Bye